Pantai Ketang yang ada di Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan kembali memakan korban. Dwi Darsono berusia 19 tahun, warga Palas Jaya, Kecamatan Palas Lampung Selatan dikabarkan terseret ombak. Pada Minggu 30 Mei 2021, dari berbagai sumber didapatkan informasi, bahwa saat itu korban bersama sembilan orang rekannya berwisata ke pantai tersebut. Kemudian dua orang di antaranya berenang di tepi laut, hingga keduanya terseret ombak. Satu rekannya berhasil diselamatkan sedangkan korban terseser ombak. Tim Damkar Kabupaten Lampung Selatan dibantu TNI dan polisi bersama warga sekitar melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Sementara tim Basarnas yang tiba di lokasi, segera membentuk dua tim pencarian untuk melakukan penyisiran di pesisir pantai tersebut. Baik, untuk proses pelaksanaan operasi SAR ini sendiri, telah kita laksanakan dari kemarin malam sekiranya pukul 21.00. Tim kita dari Basarnas tiba di lokasi dan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga pukul 22.00. Namun, hasil penyisiran tadi malam masih nihil. Dan dilanjutkan oleh tadi pagi, sekiranya pukul 06.30, kita melakukan penyisiran menggunakan perahu karet bersama rekan-rekan potensi lainnya. Namun, hasil penyisiran di sekitar pukul 10.00 masih nihil. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan penyisiran pantai, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Jika sore hari ini pukul 17.00, juga masih nihil pencarian. Dapat dilihat, lombang hingga sore hari ini atau lombang masih cukup tinggi, kemudian angin cukup kencang, dan tadi siang hari sempat rendung. Personil cukup banyak ya, gabungan, baik itu dari TNI, Polri, Kemadam Kebakaran, kemudian BBBD, kemudian dari Satpol PP, Lampung Selatan, kemudian ada dari Forum Rescue dan Relawat Lampung, dan kami sendiri. Itu kurang lebih, kalau kita estimasikan ada sekitar 50-an lebih orang yang tergabung di dalam pelaksanaan operasi besar ini. 50 personil bang ya? Ya, baik. Akan kita laksanakan evaluasi malam hari ini, dan sifatnya malam hari ini hanya pemantauan. Pemantauan di sekitar lokasi, di titik-titik kemungkinan korban itu akan terdampar. Kemudian akan kita lanjutkan esok hari pagi, kita ngambil peluang untuk gelombang agak landai untuk pengoperasionalan perahu karen. Proses untuk pencarian itu sendiri, bila mana memang malam ini sampai besok tidak ditemukan, tetap terus diupayakan, dicari terus ya bang ya? Ya, akan kita upayakan pencarian 3 hari pertama, kemudian kita evaluasi kalau memang masih dimungkinkan korban ditemukan, maksimal operasi pencarian ini 7 hari. Tim SAR akhirnya, menemukan mayat korban pada Senin malam tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Jenazah berhasil dievakuasi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari titik korban tenggelam. Terima kasih telah menonton!